Sekarang ini saya berada di museum tentang garam dan ini menjadi bagian dari apa ya, tour gitu ya. Benyemir Fahim berkata bahwa investasi pada pengetahuan itu memberikan profit yang tertinggi. Nah, karena memang profitnya berhubungan dengan urusan upgrade belajar mengembangkan diri khusus untuk juga berlaku buat dosen sih gitu ya. Jadi di sini ada beberapa jenis kristal garam yang bisa disaksikan. Di tempat ini disimpan beberapa peralatan yang dipakai juga teknologi yang pakai zaman itu untuk menambah garam gitu ya. Kalau saya lanjutkan, jadi guru itu sebenarnya multidimensi karena guru itu pertama menjadi orang tua siswa ketika mereka ada di sekolah. Kemudian di sisi yang lain guru juga menjadi teman buat siswanya. Jadi bukan sekedar mengajar, bukan sekedar mengarahkan, tapi juga sebagai teman yang mendampingi, menemani gitu ya dalam kesulitan misalnya. Dan belum tentu semua orang itu bisa, semua guru itu bisa berperan sebagai orang tua dan teman. Mungkin kalau sebagai orang tua mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau sebagai teman itu masih agak susah karena ya ini masalah pembawaan tiap orang yang bisa berbeda-beda. Tetapi berita bagusnya adalah kemampuan ini bisa dilatih sehingga guru bisa terus mengembangkan diri. Ini salah satu hal yang paling penting yang kita bisa kerjakan terkait dengan upgrade kemampuan sebagai serang guru tadi. Seperti pada profesi lain, guru itu juga perlu upgrade, perlu meningkatkan diri, perlu mengembangkan diri. Dan penasar sampaikan pada video-video sebelumnya, sekolah yang baik dan bertanggung jawab tidak hanya peduli kepada urusan uangnya siswa atau prestasi siswa. Tetapi juga perlu meningkatkan gitu ya, memberikan kesempatan buat guru untuk mengembangkan diri, untuk upgrade gitu ya. Melajah yang baru, dan biasanya ada tim tertentu yang ditunjuk untuk memikirkan ini. Ini inovasinya apa, pelatihan seperti apa, mencari pembicara yang kompeten, memikirkan program apa yang dipenuhkan oleh guru gitu ya. Menjadi bagian yang cukup penting, tetapi juga agak sulit gitu ya. Karena tidak mudah menemukan pelatihan-pelatihan yang memang benar-benar tepat, pelatihan yang benar-benar bisa mengaktifkan guru ini menjadi guru yang makin berkualitas kira-kira demikian. Dan menurut saya saat ini, internet adalah sahabat terbaik guru untuk mendapatkan informasi. Itu juga alasan saya mendidikan karya itu seperti dunia pendidikan, juga ruang seperti dunia pendidikan di Quora untuk mengumpulkan tips, trik, informasi terakhir yang terkait dengan pendidikan. Supaya teman-teman yang bergerak dalam dunia pendidikan ini bisa mendapatkan semacam one-stop shopping. Walaupun saya menyadari resource yang saya sediakan mungkin tidak banyak ya, cukup terbatas. Tetapi setidaknya memberikan tempat di mana para pendidik ini bisa mengembangkan diri dan belajar hal yang baru tadi. Ilmu pendidikan itu berkembang sesuai dengan pemahaman manusia terhadap bias diri. Sehingga, sama-sama-sama tadi juga sebelumnya. Jadi ketika kita itu makin mengerti cara manusia berpikir, cara manusia belajar, maka orang mengembangkan model mengajar yang baru. Dan menurut saya, karena efeknya tadi gitu ya, cara mengajar itu banyak berubah dan Bukan banyak berubah ya, bisa ada inovasi-inovasi tertentu yang dapat dipakai ketika seorang guru ini mengajar. Dalam sebuah video yang pernah sudah tayang dengan judul naratif pedagogi, saya pernah memberikan metode mengajar menggunakan cerita naratif. Jadi ini modelnya Old Wisdom yang dapat dipakai. Model mengajar yang sudah digunakan ratusan tahun yang lalu, jadi menggunakan lisan. Orang menyampaikan dari generasi yang tua ke generasi yang muda itu semua pakai lisan menggunakan cerita. Ini menjadi satu yang cukup menarik, karena sepertinya metode pendekatan kuno gitu ya. Tetapi karena ketika disesuaikan, diterapkan di jalan megeri ini, kita bisa mendapatkan hasil yang juga menarik. Perkembangan zaman sebenarnya juga menuntut guru untuk berubah. Jadi semacam apa ya? Semacam paksaan buat guru untuk upgrade diri gitu ya, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Dan saya meyakini bahwa teknologi itu berdampak pada posisi guru. Dalam sebuah video terkait dengan dampak teknologi dalam pelidikan, saya pernah bahas bahwa sebenarnya teknologi tidak akan menggantikan guru, tetapi teknologi akan mengubah peran guru di dalam pendidikan. Misalnya ketika kita bicara tentang informasi yang sudah banyak gitu ya, mengilingi kita, maka guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar dari siswa. Sehingga siswa bisa belajar dari berbagai sumber. Tetapi guru ini menjadi pengarah gitu ya, supaya siswa ini bisa mendapatkan informasi dengan tepat. Supaya mengajar siswa untuk bisa menyari informasi dengan tempat. Karena tidak semua informasi yang bernyata di internet ada informasi yang bertanggung jawab. Kemudian kompleksitas anak dan remaja juga mendorong guru untuk belajar lebih lagi. Saya meyakini bahwa pemahaman guru yang dipakai untuk mengajar siswa 30 tahun yang lalu gitu ya, itu sudah berbeda dengan situasi sekarang ini. Kenapa? Karena kompleksitasnya sudah berbeda. Di masa 30 tahun yang lalu kita belum mengenal internet gitu ya, sehingga tidak ada istilahnya siswa yang kecanduan dengan medsos. Sekarang sudah banyak gitu ya, siswa yang kalau tidak ngecek medsosnya dalam waktu 10 menit sudah gelisah gitu ya, sudah sudah tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus. Dan ini mendorong guru gitu ya untuk mengupgrade diri, sehingga bisa belajar lagi untuk menangani anak-anak dengan sesuatu seperti ini. Karena mungkin guru waktu dulu masih remaja, tidak mengalami kecanduan medsos. Ya karena memang tidak mengalami masa-masa itu. Jadi ini hal-hal yang dalam sisi positif, memaksa guru ini untuk menjadi pribadi yang terus berkembang, mau belajar dan mau di-upgrade. Sekarang kalau kita mau bicara tentang apa sih kebutuhan guru, wah ya banyak gitu ya. Ada cukup banyak kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan guru untuk bisa terus berkembang. Tips mengajar, mengajar siswa itu tentu akan terus berkembang. Saya mengatakan pemahaman manusia akan dirinya itu membuat ilmu mengajar itu terus berkembang juga. Bagaimana menangani siswa misalnya. Tadi saya menyatakan bahwa guru yang ketika remaja itu tidak pernah mengalami kecanduan media sosial, kemudian mesti berhadapan dengan siswa yang kecanduan media sosial. Itu juga perlu belajar bagaimana mengatasi, bagaimana mendekati, bagaimana berbicara dengan mereka, kalau guru ini dulu dibesarkan dalam lingkungan yang sangat mendukung, dia untuk belajar, kemudian bertemu dengan siswa yang tidak punya motivasi belajar, tidak ada dukungan dari keluarga, nah ini juga mesti belajar bagaimana mengatasi seperti ini. Dalam hal inovasi, mengajar juga perlu banyak inovasi. Ada cukup banyak metode pengajaran baru yang kita bisa pelajari, dan saya yakin sekolah-sekolah yang bertanggung jawab akan berusaha, mengupgrade gurunya untuk bisa masuk ke level mengajar yang lebih baik. Alat bantu teknologi juga menjadi bagian yang menolong inovasi itu. Dulu mengajar hanya pakai papan tulis, kapur putih, begitu juga berkembang, ada slide, ada transparansi, berkembang sekarang ada animasi di presentasi di projektor misalnya, bisa bikin animasi singkat, banyak yang kita bisa perhatikan, dan saya yakin guru perlu diupgrade dari sisi ini juga. Dari sisi sosial, berkomunikasi dengan anak-anak jensi ini juga tidak gampang, atau adik-adik jensi ini juga tidak gampang, karena perbedaan kosa kata, ada perbedaan gaya berbicara, ada perbedaan gaya komunikasi, kemudian bagaimana memotivasi ini juga menjadi seni sosial tersendiri yang mesti diperhatikan para guru. Bagaimana meneluangkan waktu untuk mendengar, untuk konseling, seni persuasi, ini jadi hal-hal yang menarik untuk dikembangkan buat para guru. Jadi kalau kita bicara, apa sih kebutuhan para guru? Banyak. Tetapi kita mesti melihat, apa sih yang paling dibutuhkan, itu jadi prioritas yang paling utama. Saya sampaikan tadi bahwa ruang sepertinya pendidikan yang ada di Quora itu dibentuk dengan kerinduan untuk menolong guru, untuk bisa upgrade dengan, bukan isu-isu terakhir ya, tetapi untuk bisa upgrade dengan hal-hal yang mungkin gitu ya, bisa menolong guru dalam mengembangkan cara mengajarnya, belajar tentang situasi yang baru, kemudian mungkin gitu ya, sebulan sekali gitu ya, oh, itu yang di Youtube, sorry. Yang di Quora ini kan tergantung dari kebutuhan, tergantung dari pertanyaan yang muncul. Dan menolong pertanyaan ini, men-trigger saya gitu ya, untuk menuliskan pengalaman-pengalaman selama mengajar, pengalaman berintas dengan teman-teman guru, berusaha sih menyediakan semacam one-stop shopping yang kayaknya tidak mungkin gitu ya, karena memang ada, ada apa, ruang lingkup yang diambil, masih terlalu kecil begitu. Dan ini menjadi kumpulan jawaban seputar pendidikan. Jadi, mengumpulkan berbagai macam jawaban seputar pendidikan yang saya harap bisa bermanfaat buat rekan-rekan guru, karena saya juga menerima kontribusi, saya juga kalau menemukan artikel atau jawaban yang menarik di Quora yang dapat dibagikan, saya akan masukkan ke situ. Ini menjadi sesuatu yang dapat dipakai sebagai sarana pengembangan diri buat para teman. Lalu, di tahun 2021, saya memutuskan untuk membuat visualisasi gitu ya, jawaban-jawaban yang ada di Quora ini dalam sebuah kenal Youtube yang namanya Suka Sama, seperti pendidikan. Ide-nya juga mendukung, upgrade teman-teman guru, juga dosen, supaya juga bisa mendapatkan informasi yang mungkin lebih up to date begitu. Harapan saya begitu. Dan semuanya sudah saya kumpulkan di playlist untuk guru. Jadi, buat dosen, gabung saja juga di playlist buat guru. Di situ Anda bisa mendapatkan video-video apa yang memang didedikasikan khusus buat teman-teman guru dan dosen, buat para pendidik. Kemudian, kemudian jika Anda guru yang merasa gitu ya, wah, hal ini ada satu yang kurang. Silahkan ditambahkan di kolom komentar. Silahkan ditulikan di sana. Setidaknya berbagi ini menolong dan menjadi satu hal yang menarik ketika kita bisa baca dari pengalaman orang lain. Kalau misalnya ada sesuatu yang pernah saya bagikan tips dicoba kemudian berhasil, Anda juga bisa menuliskan komentar itu, supaya juga bisa menolong teman-teman guru untuk punya senangat. Oh iya, ini juga bisa dikerjakan di teman saya gitu. Atau kalau di coba, tentu gagal gitu. Ini juga penting buat saya. Setidaknya, saya juga mendapatkan feedback, supaya saya bisa memberikan masukan hal-apa yang mungkin kelewatan dari edisi yang saya sampaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan situasi upgrade guru. Semoga bermanfaat buat teman-teman guru. Semoga bisa memberikan semangat gitu ya, buat teman-teman guru untuk mau terus mengembangkan diri. Saya kira itu dulu. Kita jumpa lagi dengan kesempatan. Sampai jumpa.